Misteri bayangan setan jilid sepuluh. Tak terasa lagi kakinya mulai bergeser maju ke depan lambat-lambat. Pada saat ini baik Biao Leng Siang Chiao maupun Tan Kia Beng agaknya masing-masing orang tiada bermaksud untuk turun tangan. Sebabnya karena Tan Kia Beng setelah bertemu. Dengan Yan Giok Fang mendadak ia teringat kembali akan diripek Ihalo Osat Hu Siang Chian. Ia merasa kepergian gadis itu ke gulun pasir merupakan suatu perjalanan yang sangat membahayakan ia berharap gadis tersebut bisa menemui ayahnya sehingga tidak sampai menimbulkan kesulitan. Dari Hu Siang Chian ia teringat pula akan Mo Tan Hong. Ia merasa setelah majikan Isana ke buang emas membawa anak buahnya memasuki daerah Tionggoan, kecuali mencari balas terhadap orang-orang yang namanya tercantum di dalam daftar hitam tersebut. Tujuan mereka yang paling utama adalah Mo Tan Hong satu-satunya keturunan dari Raja Muda Mo Chunong. Entah pada saat ini masihkah gadis tersebut berada di dalam biara bersama-sama dengan Sam Kuang Sin Yee. Saking kesem-semnya melamun pemuda tersebut jadi lupa keadaan sendiri yang lagi menghadapi musuh. Biao Leng Xiao Chian sejak kecil dibesarkan di daerah suku Biao, terhadap soal cinta kasih antara lelaki perempuan mereka jauh lebih mengerti daripada orang-orang di daratan Tionggoan. Sewaktu dilihatnya sikap Tan Kya Beng amat gagah di hati mereka sejak tadi sudah tertera rasa simpatik, apalagi melihat pemuda tersebut mendadak berdiri termangu-mangu sehingga lupa turun tangan mereka. Mereka menganggap pemuda itu sudah kesem-sem dan jatuh hati oleh kecantikan wajah mereka. Tak terasa lagi kakak beradik itu saling bertukar pandangan sekejap lalu tertawa. Lebih-lebih Yan Giok Fang yang jauh lebih muda dari encinya, tindak tanduknya masih sangat polos dan lincah. Ternyata ia sudah meloncat ke depan sambil menarik ujung pakaian pemuda tersebut. Eeei, kutub buku apa yang sedang kau pikirkan godanya sambil tertawa cekikikan karena dalam hati Tan Kya Beng sedang memikirkan Motan Hong, setelah ditegur wajahnya kontan dibuat jadi merah padam. Haaah, tidak, tidak, aku tidak pikir apa-apa gerak-geriknya yang gugut dan gelagapan ini membuat Yan Giok Fang semakin yakin lagi bila apa yang dipikirkan semula tidak salah. Sekali lagi ia tertawa cekikikan. Eeei, jika aku lihat luaranmu kelihatannya jujur dan pendiam, tidak disangka hatimu ternyata suka membohong, dengan genit ia mengerling sekejap ke arahnya, lalu tambahnya, Eeei, siapa namamu agaknya aku pernah bertemu dengan dirimu di suatu tempat. Pada saat ini Tan Kya Beng sudah berhasil menenangkan hatinya, melihat ujung bajunya ditarik-tarik oleh gadis tersebut, buru-buru ia mengebut dengan keras. Aku harapkah sedikit tahu kesopanan, antara kau dengan diriku tiada ikatan ataupun hubungan apapun, kenapa kau tarik-tarik ujung pakaian ku tegurnya. Pada mulanya Yen Giokfang dibuat melengek juga oleh pemuda itu, tetapi sebentar kemudian ia sudah tertawa merdu. Oh, sekarang aku tahu sudah dalam hatimu tentunya kau sedang memikirkan sesuatu bukan tetapi disebabkan aku sudah bocorkan rahasiamu ini, dihadapan. Banyak orang kawan-kawanmu kau merasa sedikit tidak enak bukan Tan Kya Beng kerutkan dahinya, selagi bermaksud hendak turun tangan, mendadak. Segulung angin pukulan yang enak tapi hebat menyambar datang dari belakang tubuhnya langsung menggulung ke arah tubuh Yen Giokfang. Merasakan datangnya serangan, gadis itu jadi tertegun, kemudian teriaknya keras. Kau berani memukul aku ujung bajunya berkibar, mendadak ia meloncat mundur sejauh lima depa ke arah belakang. Terasalah bayangan putih berkelebat lewat, tahu-tahu si Yen Giokfang sudah munculkan dirinya di belakang tubuh Tan Kya Beng. HMMM belum pernah aku menemui seorang gadis yang tidak tahu malu semacam kau teriaknya dingin sambil menuding ke arah gadis tersebut. Nonamu bukan saja ingin menghajar dirimu bahkan aku hendak cabut sekalian yawamu pada mulanya Yen Giokfang mengira datangnya angin pukulan berhawa lunak tersebut berasal dari Tan Kya Beng, oleh karena itu dengan genit ia berteriak keras. Kini secara mendadak melihat pula dari balik punggung pemuda itu muncul seorang darah cantik yang memakai baju putih, dengan perasaan semakin heran ia berdiri termangu-mangu. Sebaliknya Tan Kya Beng yang melihat munculnya darah itu bukan adalah Huxiaocian, ia jadi amat kegirangan. Huxiaociankah sudah kembali sapanya buru-buru. Jadi kau mengharap aku mati di gulun pasir dengan nada kurang senang dan sedikit pun tidak menoleh si Pek Ihalo Osat memberikan jawabannya. Ketika senang gadis ini mungkin sekali dikarenakan peristiwa Yen Giokfang berusaha, tetapi hati Tan Kya Beng sedang kebingungan, mana mungkin dia bisa berpikir sampai di situ di dalam anggapannya darah cantik ini masih menaruh rasa gusar terhadap dirinya. Tak terasa lagi dengan nada menyesal ujarnya, Huxiaocian sewaktu berada di gulun pasir aku pernah mencari berita tentang dirimu, akhirnya dari mulut sisi darah berbaju hijau aku baru tahu kalau kau aman dan tak terjadi sesuatu urusan. Karnanya dengan hati lega aku lantas kembali lagi ke daerah Tionggoan bersamaan itu pula karena waktu diadakannya pertemuan puncak para jago di gunung Uisan sudah hampir tiba-tiba-tiba Huxiaocian tertawa terkekeh-kekeh. Terima kasih atas perhatianmu serunya hanya, entah masih ingatkah dirimu dengan cuncut tersebut dia kenapa teriak Tan Kya Beng kaget. Diculik orang entah kemana, katanya Sam Kuang Sinie sendiri pun juga menderita luka dalam yang parah ada urusan begini mendadak Tan Kya Beng meloncat ke depan memegangi pundaknya mendesak lebih lanjut. Mau percaya atau tidak itu terserah dirimu sendiri, ayahku serta Ueliong Tooti yang secara berpencar sedang mengadakan pengejaran, masih ada lagi seorang yang bernama Si Asap Mega Selaksali juga ikut melakukan pengejaran. Dengan tiada sedikit perubahan pun di atas wajahnya Huxiaocian memberikan jawaban. Peristiwa yang tak terduga betul-betul sudah terjadi diam-diam Tan Kya Beng merasa gemas karena tak dapat segera mengadakan pencarian, tetapi ia memperoleh suatu berita yang tiada berujung tangkal, harus pergi kemanakah ia mencari? Selagi ia bermaksud bertanya kepada Pek Ihalo Oset lebih lanjut, situasi di tengah kalangan tidak mengijankan ia banyak buang waktu lagi. Biao Leng Xiangqiao bersama-sama sudah melancarkan serangan ke arah Huxiaocian. Sepasang kakak beradik ini sejak kecil sudah memperoleh didikan ilmu silat yang lihai dari seorang jagoan lihai yang telah mengasingkan diri, setelah dicuci pula tulang-tulang mereka dengan menggunakan berbagai alat mujarab yang dikumpulkan orang lihai itu. Hal ini membuat dasar badan mereka jadi sangat kuat. Apalagi saat ini mereka turun tangan bersama-sama, kedasyatannya tak bisa dibayangkan. Pada waktu itu Huxiaocian pun sedang gemas dan mendongkol, ia segera mengumbar hawa amarahnya ke atas badan kedua orang gadis tersebut. Begitu turun tangan ia segera mengeluarkan ilmu suwe eoh penghunsem tiap sienya yang lihai. Seketika itu juga hawa dingin berdesir memenuhi angkasa bayangan telapak. Menyambar lewat selapis demi selapis, hal ini membuat suasana amat tegang. Di bawah sorotan sinar rembulan, dua buah cahaya merah saling berkelebat, saling menyambar dengan serentetan cahaya putih, Hanya di dalam sekejap metel, tiga gulung warna tersebut sudah bergumul menjadi satu. Suatu pertempuran yang amat sengit pun segera berlangsung di tengah kalangan. Selamanya Tan Kia Beng paling tidak suka melihat kaum gadis berkelahi, setelah dilihatnya Huxiaocian terjunkan diri ke dalam kalangan, ia pun merasa wegah untuk ikut campur. Badannya segera meleset ke samping Leng Tiongit Khoai. Sebenarnya si Owiamu tidak ingin mencari onar dengan kalian semua, katanya dingin. Cuma kamu semua tidak tahu diri hal ini tak bisa salahkan aku harus mengusir kalian dengan kekerasan pada saat ini. Leng Tiongit Khoai pun sudah tahu siapakah pihak lawannya, tetapi dasar sifatnya yang ganas dan tidak mau mengalah kepada siapapun, mana mungkin dia suka perlihatkan kelemahannya di hadapan orang lain? Terdengarlah si orang tua itu tertawa dingin tiada hentinya. Heee, 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 orang lain mungkin merasa juri terhadap kepandaian silat aliran teh leng bun, tetapi loohu tak akan memandang sebelah mata pun terhadap dirimu. Ayoh serahkan nyawamu teriaknya keras. Tubuhnya mendadak menerjang ke depan telapak tangannya laksana sambaran petir menyambar ke depan mencengkeram jalan darah cician hiat pada tubuh semua. Musuh, jari tangan belum sampai lima gulung hawa pukulan yang berhawa dingin sudah menerjang datang merembes masuk ke dalam tulang. Tan Kia Beng tidak menduga bila pihak lawannya bisa melancarkan serangan secepat itu badannya terasa agak bergidik juga oleh datangnya serangan tersebut. Buru-buru ia menarik napas panjang-panjang, hawa murninya segera disalurkan mengelilingi seluruh tubuh. Tanpa berkelit atau menghindari lagi telapak tangannya mendadak di babat ke depan menyambut datangnya serangan lawan. Ilmu cengkeram Tukut Im Hang Chau dari Leng Tiong It Khoai ini dapat melukai orang dengan tanpa berwujud, sewaktu dilihatnya Tan Kia Beng sama sekali tidak menghindarkan diri dari datangnya serangan tersebut bahkan mengirim satu serangan balasan, diam-diam makinya dalam hati, anjing cilik agaknya kasudah bosan hidup di dalam dunia. Seng telapak tangan segera ditekuk ke bawah, sepuluh jari dipentangkan lebar-lebar kemudian dari luar menuju ke dalam mencengkeram ke arah kiri serta kanan lawan. Serangannya ini benar-benar amat ganas. Dalam hati Tan Kia Beng ada maksud hendak melakukan suatu pertarungan cepat, mendadak ia menarik nafas panjang-panjang hingga dadanya menekuk, tubuhnya sambil mundur ke belakang bentaknya keras kau pergilah dari sini seketika itu juga ia melancarkan serangan dasyat dengan menggunakan jurus Jiet Cheng Tiong Tian. Angin pukulan serasa tiupan angin taupan dengan dasyat menggulung ke arah depan menyambar apa saja yang menghalang, terdengarlah suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa tubuh Leng Tiong Netko Ai Tau Tau sudah terpukul mencelat sejauh satu kaki lebih dari tempat semula. Untung saja tenaga luakangnya amat sempurna, setelah dirasakan datangnya serangan pihak musuh sukar ditahan, dengan cepat ia menarik kembali hawa murninya untuk melindungi isi perutnya. Oleh sebab itu sewaktu melayang turun ke atas permukaan tanah, ia masih berhasil mempertahankan sikapnya dengan kaki ada di bawah. Setelah berdiam sejenak, akhirnya dari mulutnya muntahkan darah segar berulang kali matanya buru-buru dipejamkan mengatur pernafasan. Ia tidak berani banyak berkutik lagi. Melihat kejadian itu dalam hati si pengemisannya itu merasa sangat terperanjat, pikirnya dalam hati, ilmu silat dari bocah cilik ini benar-benar lihainya luar biasa tidak tidak bertemu selama beberapa bulan. Ternyata tenaga dalamnya sudah memperoleh kemajuan sampai taraf yang demikian tingginya, dalam keadaan girang ia tidak ingin menanamkan bibit permusuhan yang lebih banyak lagi bagi pemuda tersebut, badannya dengan cepat meloncat ke depan dan melayang ke sisi tubuh leng tiongit koai. Tiong heng bagaimana dengan lukamu tanyanya dengan penuh kekhawatiran. Di dalam saku aku si pengemis tua ada obat mujarab bagaimana kalau kau telah dua butir hek pengemis busuk, lebih baik jangan bersikap kucing menangisi tikus luka yang kecil ini loh oh 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 percaya masih bisa. Mempertahankan diri sendiri seru leng tiongit koai sambil pentang matanya lebar-lebar dan tertawa sedih. Mendengar perkataan tersebut si pengemis aneh segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 selama hidup aku si pengemis tua masih bisa membedakan mana yang baik mana yang jahat, walaupun kau ada maksud tidak baik terhadap diriku, tetapi aku sama sekali tiada bermaksud jelek terhadap dirimu, aku cuma merasa sayang aku yang suka digunakan orang lain apakah merasa tidak menyesal karena nama baikmu selama ini bakal hancur dalam sekejap metu dengan perasaan sedih leng tiongit koai menunduk. Apakah maksud tujuan dari Isana ke ruang emas, untuk sementara waktu jangan kita bicarakan sambung si pengemis aneh lebih lanjut. Cukup kita tinjau dari sikap serta gerak-geriknya yang seperti orang Aidan, membunuh sana menjagal sini, hal ini jelas memperlihatkan kalau dia bukan seorang yang mulia. Buat apa Tiong Heng begitu ngotot dan suka mempercayai orang lain yang gemar bermusuhan dengan orang-orang bulim yang ada di daratan Tiong Goan? Tiong Heng aku harapkah suka berpikir tiga kali sebelum bertindak dengan sedih leng tiongit koai menggeleng lalu menghela nafas panjang, mendadak ia mencelat ke tengah udara kemudian dengan gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat meloncat keluar melewati tembok pekarangan. Tindakannya ini jelas membuktikan bila si iblis tua tersebut sudah menerima nasihat dari pengemis aneh dan menyesali perbuatannya, cuma saja ia tidak ingin memperlihatkan sikapnya itu secara terbuka. Leng tiongit koai adalah pentolah pada rombongan beberapa orang itu, kini setelah dia berlalu hal ini memaksa si Hakim Pualam berwajah ketawa jadi serba salah. Selembar mulut dari Tosu Dekil selamanya tidak pernah mengampuni siapapun, terdengar dia tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Mau maju tak berhasil menyabut nyawa yang dikejar, mau mundur pun susah memberikan pertanggungan jawab dihadapan seng majikan. Jika aku adalah si Hakim Pualam berwajah ketawa maka tanpa pikir panjang lagi lantas mencari tampak untuk bersembunyi sehingga tidak sampai nyawa sendiri pun kena dikejar orang, mendengar sindiran tersebut si Hakim Pualam berwajah ketawa benar-benar merasa malu bercampur gusar, ia tertawa dingin tiada hentinya. Tosu busuk teriaknya keras. Kau tidak usah mengandalkan kekuatan orang lain datang mengejek diriku, pokoknya di lain waktu jika kita bertemu kembali asalkan aku orang si cu masih bernapas tentu tak akan kuampuni dirimu selesai berkata dengan wajah amat gelusar ia meloncat keluar dari tembok pekarangan dan berlalu. Si pengemisaneh mengerti bila orang-orang ini kebanyakan datang kemari karena sedang menjalankan perintah, oleh sebab itu ia tidak ingin menanam banyak permusuhan dengan orang lain. Melihat musuhnya berlalu ia sama sekali tidak turun tangan menjegah. Tan Kia Beng sendiri pun pada saat ini berdiri di tengah kalangan dengan amat tenang, sepasang matanya tiada hentinya memperhatikan pertempuran yang sedang. Berlangsung di tengah kalangan antara Hu Siao Chiang melawan Biao Leng Siang Chiang. Ia merasa kepandaian silat yang dimiliki sepasang perempuan cantik ini sungguh-sungguh amat aneh dan agaknya mempunyai aliran manapun. Sepasang kakak beradik ini bagaikan kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga saja, dengan ringan dan lincahnya berkelebat ke sana kemari di sekeliling tubuh Pek Ihalo Oset. Sebaliknya Pek Ihalo Oset lihai di dalam hal tenaga dalam serta luasnya pengalaman di dalam menghadapi pertempuran, walaupun berada di bawah kerubutan dua orang tetapi ia masih bisa mempertahankan diri tanpa perlihatkan tanda-tanda menderita kalah. Saat ini mereka bertiga sudah bergebrak sebanyak 200 jurus lebih, tetapi masing-masing pihak tetap mempertahankan diri tak ada yang menang tak ada yang kalah. Si pengemisannya sesudah berhasil menasehati pergi Leng Tiong Net Kuai, perlahan-lahan ia berjalan menghampiri Tan Kiabeng, tetapi sewaktu dilihatnya pemuda tersebut berdiri termangu-mangu di sana dan sama sekali tiada maksud untuk turun tangan melera jalannya pertarungan antara ketiga orang gadis tersebut, dalam hati merasa sangat keheranan, pikirnya, pada saat ini keadaan sangat kritis, dan waktu berharga bagaikan emas, mengapa ia masih ada waktu untuk berpeluk tangan menonton mereka saling bertempur sendiri apakah ia sudah menaruh rasa sukat terhadap kedua orang gadis biaw tersebut? Tetapi ia mengerti suhu dari sepasang perempuan cantik ini paling sukar dihadapi, ia pun tidak ingin menyeret saudara ciliknya sehingga mengikat permusuhan dengan diam-diam ia menjauhi lujung baju pemuda itu. Eeei, Beng T cepat kau maju dan nasihat silah mereka agar supaya bergebrak kita masih ada banyak urusan yang harus diselesaikan Tankiya Beng yang sedang menyelidiki gerakan dari ilmu silat sepasang gadis cantik itu, hampir saja lupa terhadap keadaan di sekelilingnya. Kini setelah disadarkan oleh si pengemisaneh dengan wajah yang berubah merah padam segera melompat ke dalam kalangan. Tahan bentaknya keras. Suara bentakan ini tidak begitu keras tapi setiap patah kata diucapkan dengan tegas dan nyaring. Hal ini membuat hati mereka bertiga terasa agak bergetar. Di samping itu secara diam-diam mereka merasakan adanya segulung tenaga yang tak bisa ditahan dengan paksa memisahkan mereka bertiga. Dalam keadaan sangat terperanjat Biao Leng Sienkiau pertama-tama yang menarik dulu serangannya sambil mundur ke belakang. Sedang Pek Ihalo Oseat yang sudah lama dikurung mereka berdua tanpa bisa berbuat apa-apa, hatinya semakin gusar lagi dibuatnya. Kini melihat Tan Kiabeng munculkan dirinya bukan saja tidak membantu dia bahkan melerai pertarungan tersebut. Kegusarannya tak bisa ditahan lagi. Kau ingin berbuat apa bentaknya nyaring? Tan Kiabeng melirik sekejap ke arahnya tapi tidak ambil gubris, perlahan-lahan badannya berputar menghadap ke arah sepasang gadis suku Biao tersebut. Tujuan kedatangan kalian ke bekas kebon keluarga Chau ini tentunya disebabkan sedang menjalankan perintah Leng Pei Emas terhadap Hang Jin Sem Yeu bukan? Kini Leng Tiong Itko Ai sudah tahu diri dan mengundurkan diri, aku harap kalian kakak beradik pun suka menarik diri dari kalangan, diam-diam dan Giyokyau melirik sekejap ke tengah kalangan. Sewaktu dilihatnya Leng Tiong Itko Ai benar-benar sudah tidak nampak batang hidungnya lagi mereka baru merasa jika mereka berdua telah kebentur batunya. Untuk mengalahkan seorang gadis dengan jalan mengerubut pun tidak sanggup apalagi ingin melukai Hang Jin Sem Yeu, hal ini semakin tak mungkin lagi. Akhirnya dengan alis yang dikerutkan ia tertawa merdu. Perkataan sedikit pun tidak salah, katanya. Kedatangan kami kakak beradik memang tidak lain sedang menjalankan perintah Leng Pei Emas, Tetapi setelah bertemu dengan kalian, sudahlah, biar kami mengalah untuk kali ini Tan Kiya Beng yang mendengar ia suka mengalah walaupun dengan ada yang tidak mau merendahkan diri sendiri, tidak terasa lagi sudah tersenyum. Kalau begitu aku orang sitan harus mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan kalian kalau tidak mau mengalah mau apa tiba-tiba terdengar. Ihalo Oseh tertawa dingin sambil mencibirkan bibirnya. Sungguh tidak tahu malu. Yan Giok Fang kerutkan alisnya setelah mendengar rejekan tersebut, baru saja ia ada maksud membalas tetapi keburu dicegah oleh ncinya Yan Giok Yau. Muai muai. Kau tidak usah banyak beribut dengan diri kami lagi, katanya sambil senyum. Malam ini nci pun tak bisa melayani dirimu lebih lanjut, tetapi setelah lewat hari ini, setiap saat aku Yan Giok Yau akan mengiringi permainanmu. HMM buat apa harus diundur kalau berani ayo malam ini juga kita selesaikan teriak. Ihalo Oseh semakin gusar lagi tetapi Yan Giok Yau tidak ambil gubris lagi terhadap dirinya, setelah menoleh dan lempar satu senyuman ke arah Tan Kiya Beng sambil menarik tangan adiknya Yan Giok Pang dengan sekali mereka meloncat naik ke atas tembok pekarangan dan berlalu. Bila ia tidak melemparkan sabtu senyuman ke arah Tan Kiya Beng mungkin tak berakal ada urusan. Sewaktu pek Ihalo Oseh melihat gadis itu tersenyum ke arah pemuda idamannya, rasa cemburu semakin berkobar dalam hatinya. Setelah membentak keras, tubuhnya ikut meloncat ke atas siap melakukan pengejaran. Tetapi maksudnya ini berhasil dicegah oleh si pengemisaneh. Hahaha, nona manis sudahlah serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Biarkanlah mereka berlalu HMM budak tidak malu, sungguh tebal muka mereka, teriak pek Ihalo Oseh dengan gusar, ia masih belum dapat menghilangkan rasa mendongkol di hatinya. Si paosu dengkil mengerti maksud dari si pengemisaneh tersebut, ketika itulah ia maju ke depan. Eee, nona manis katanya. Tidak ada berharganya buat kita untuk banyak cari urusan dengan budak-budak liar semacam itu lebih baik kita runding dan urusan penting saja. Setelah mendengar perkataan itu hawa gusar Huxia Wuxian baru bisa dibikin padam, dengan gemas yang mengerling sekejap ke arah Tan Kiabeng. Menghadapi Seng kawan perempuan yang merupakan keponakan muridnya juga ini boleh dikatakan Kiabeng dibikin buhoat. Mana mungkin pemuda itu menaruh rasa cinta terhadap sepasang gadis suku Biau tersebut, ia hanya merasa menghadapi orang-orang dibeli oleh pihak Isana keburang emas lebih baik bersabar, karena kalau tidak hanya bakal mendatangkan kerepotan saja buat diri sendiri. Kini, sewaktu dilihatnya Pek Ihalo Oset melototi dirinya dengan penuh rasa mendongkol, perlahan-lahan ia berjalan menghampiri dirinya. Siawcian serunya. Pada saat ini di samping kita orang harus mencari tahu jejak dari Mocuncu, waktu diadakannya pertemuan puncak para jago di Gunung Uisan pun semakin dekat lagi, banyak urusan yang harus kita selesaikan cepat-cepat. Buat apa kau harus mencari ribut dengan orang-orang semacam itu? Itukan urusanmu sendiri apa sangkut prautnya dengan diriku? Jawab Huxiawcian sambil tertawa dingin. Apakah Mocuncu bukan kawanmu? Apakah kawanku? Haaa, 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 sungguh lucu sekali. Berbicara sampai di situ masing-masing pihak bungkam diri dalam seribu bahasa. Kurang lebih seperminum teh kemudian, Huxiawcian baru memecahkan kesunyian kembali. Urusan sudah berada di depan mata, apa gunanya ribut dan kebingungan katanya perlahan. Diculiknya Mocuncu oleh orang-orang pihak Isana keurang emas, aku rasa tentu ada gunanya. Kalau tidak mengapa mereka tidak turun tangan membinasakan dirinya apalagi setelah pihak mereka ada persiapan-persiapan semacam ini? Tindak tanduk mereka pun tentu sangat dirahasiakan. Kau ingin pergi kemana mencari mereka di bawah kolong langit yang demikian luas ini? Tan Kiya Beng pun sudah berpikir sampai di situ. Hanya saja Mo Tan Hang adalah satu-satunya keturunan dari Raja Mudamo, apalagi gadis tersebut merupakan kekasihnya, setelah menerima berita tersebut sudah tentu hatinya merasa sangat cemas. Walaupun ia tahu tidak mungkin baginya untuk menemukan gadis tersebut di dalam waktu yang singkat, tetapi di luaran ia tetap menggembor. Perduli dia ada di ujung langit pun aku orang sitan bersumpah hendak menolongnya kembali aku pun tiada maksud untuk mencegah dirimu pergi menolong kawanmu itu, si pengemisaneh yang melihat mereka berdua jadi ribut karena persoalan tersebut, buru-buru maju ke depan melerai. Untuk menolongmu Cuncu memang merupakan suatu tugas yang tak bisa ditinggalkan begitu saja ujarnya. Tetapi di dalam pertemuan puncak para jagor di atas gunung Ui San, terutama sekali di dalam pertempuran antara jago-jago daratan Tionggoan melawan orang-orang dari Isana keburang emas, kau tak boleh ketinggalan dalam soal ini, bicara sampai di situ, tanpa menanti jawaban dari Tan Kiabeng lagi segera menyambung lebih lanjut, Di dalam urusan ini lebih baik kau ambil lagi keputusan setelah dipikir masak-masak, aku si pengemis tua segera akan berangkat menuju ke gunung Ui San maaf aku tak bisa banyak cakap lagi dengan dirimu, di tengah berkelebatnya pakaian butut, Pertama-tama ia melewati dulu tombak pekarangan di susul si Huo Osep berangasan serta si Pao Osep dengkil dari belakang. Sedangkan Tan Kiabeng sendiri dengan termangu-mangu berdiri di tengah kebun tanpa bergerak sedikitpun. Pek Ihalo Osep yang melihat kejadian ini dalam hati merasa amat sedih, dengan wajah murung dan cemas ia segera maju ke depan menggoyang-goyangkan pundaknya. Engkoh Beng, bagaimana kalau kita pun berangkat serunya? Dengan kakutan kia Beng mengangguk demikianlah mereka berdua segera bersama-sama melayang melewati tembok pekarangan dan berlalu dari kebun bekas bangungan keluarga Chow tersebut. Sepeninggalnya dari tempat itu, mereka berdua langsung berlari balik ke dalam rumah penginapan. Pada saat ini langit sudah terang tanah sinar seng surya pun mulai menembusi kabut yang tebal para tetamu yang siap-siap melakukan perjalanan sudah pada bangun sehingga suasana dalam rumah penginapan agak gaduh. Mereka langsung menuju ke dalam kamar dorong pintu dan berjalan masuk ke dalam. Tetapi, mendadak mereka dibuat terkejut oleh sesuatu. Di dalam kamar tersebut ternyata sudah duduk seseorang dengan sikap yang tenang. Siapa kau bentak kau siau cian dengan perasaan sangat terperanjat. Sebaliknya airmu katan kia Beng tetap tenang tak kelihatan sedikit perubahan pun. Giantumolei jika aku lihat dari sikapmu yang tenaga dan gagah rasanya kedatanganmu tentu dikarenakan suatu urusan bukan katanya sambil tertawa. Apa yang kau inginkan dari aku ayoh cepat katakan, kalau tidak aku segera akan turun tangan berbuat kesalahan terhadap dirimu, orang yang ada di dalam kamar tersebut memang si Giantumolei golun adanya, dengan sikap yang sombong ia duduk di atas kursi bahkan terhadap kedatangan kedua orang itu pun sama sekali tidak menunjukkan rasa jari. Dugaan saudara sedikit pun tidak salah sahutnya sambil tertawa seram, aku orang si Gau memang ada sedikit urusan kecil yang hendak dirundingkan denganmu, ayoh bicara aku orang si Gantumolei. Gau cian bersama-sama menerjang ke depan. Tetapi, si Giantumolei jauh lebih licin bagaikan rase, sewaktu ucapannya selesai diutarakan tadi badannya sudah melesat keluar dari jendela. Dengan demikian tubrukan mereka berdua pun jadi melesat. Dari luar jendela Giantumolei segera tertawa tergelak. Haa, 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 lebih baik saudara sedikit bersabar, perkataan si Gantumolei belum selesai diucapkan serunya. Kalian sudah membawa dirinya pergi kemana ayoh cepat jawab, kedatangan si Gantumolei kali ini dasarnya tidak lain sedang menjalankan perintah dari majikan isana ke uang emas dan untuk saling bertukar satu syarat dengan dirimu. Kalian ingin menggunakan barang tawanan untuk memaksa diriku, teriak Tantia Beng Gusar. Maaf aku orang sitan tidak suka makan permainan semacam ini lebih baik saudara jangan marah-marah dulu kata si Giantumolei sambil tertawa licik. Permintaan dari majikan isana ke uang emas kami sangat sederhana sekali asalkankah sejak ini hari tidak suka mencampuri urusan isana ke uang emas lagi. Maka ia tidak akan mengganggu dirinya lagi kalau lagi tidak, maka sukar sekali diduga apa yang bakal terjadi termasuk perebutan gelar jagoan pedang nomor wahid dari kolong langit. Majikan isana ke uang emas tiada bermaksud untuk merebut kedudukan si jagoan pedang nomor wahid dari kolong langit, asalkan kau tidak mengganggu urusannya. Cukuplah sudah. Tantia Beng yang beberapa kali kena didesak olehnya dalam hati merasa amat gusar, tetapi di luaran ia tetap bungkam dalam seribu bahasa. Sebaliknya pek ihalo oset dengan pentangkan matanya lebar-lebar mendadak menimbrungji kalau wengkoh beng kami menyanggupi untuk tukar syarat dengan kalian, apakah kalian segera akan melepaskan mo cuncu? Sudah tentu cuma saja harus menanti setelah selesai diadakannya pertemuan puncak para jago di Gunung Uisan tanggal 15 bulan 8 yang akan datang. Baiklah aku wakili dirinya menyanggupi persoalan ini, haa, 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 persoalan ini adalah harusannya, mana mungkin kau bisa ambil keputusan si gian tumolei tertawa terbahak-bahak. Aku orang Shigo hanya ingin menunggu jawaban sekecap dari Tan Heng saja, setelah itu segera akan kembali untuk mempertanggungjawabkan urusan ini di hadapan majikan Isana Kehuang Emas, mendadak dari setasang metel, Tan Kiya Beng memancar cahaya tajam melototi gian tumolei. Golun, kau ingat-ingatlah teriaknya gusar. Kali ini adalah untuk kedua kalinya aku orang Shitan memperoleh paksaan dari dirimu. Tetapi aku ingin terangkan dulu kepadamu, jikalau pada suatu hari aku memperoleh berita yang sungguh-sungguh dari Mocuncu maka pada saat itu pula janji kita batal. Sampai waktu itu kaulah pertama-tama yang akan kubunuh. Gian tumolei pun tidak ingin memperlihatkan kelemahannya di hadapan pemuda tersebut dengan wajah memberatia tertawa dingin tiada hentinya. Setiap saat aku orang Shigou akan menantikan pembalasan dendamu, selesai berkata badannya dengan cepat berkelebat lewat dari tempat itu, saat inilah Tan Kiya Beng bagaikan seekor kelinci yang terlepas dari perangkap dengan cepat meluncur keluar dari pintu kamar, dan di dalam sekejap metel sudah berada di atas wuungan rumah. Tetapi bagaimanapun juga ia tetap terlambat satu langkah, bayangan tubuh dari Gian tumolei sudah lenyap tak berbekas. Akhirnya dengan hati lesu ia balik kembali ke dalam kamar. Tampaklah pada saat itu Pek Ihalo Oset sedang berbaring di atas ranjang memandang ke arahnya sambil tertawa. Tan Kiya Beng jadi rada mendengkol. E-e-i, kenapa kau begitu senaknya mewakili aku untuk menyanggupi syarat mereka tegurnya? Pek Ihalo Oset meloncat bangun sambil tertawa cekikikan. Di dalam pertempuran janganlah jemuh-jemuh menggunakan siasat, apakah aku pun tak boleh menggunakan siasat licin untuk menghadapi mereka? Perduli berita ini benar atau tidak? Kita harus menggunakan dulu kesempatan kawanmu. Ia meranda sejenak, kemudian sambil tertawa bisiknya lirih, Bukankah kau pernah menjura sebagai seorang pengemis cilik? Nah sekarang kau boleh menjura sekali lagi. Apakah kau suruh aku mungkiri apa yang sudah aku ucapkan sendiri? Bukankah kau belum pernah menyetujui secara resmi? Apalagi aku masih memiliki suatu akal untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Kita coba kau terangkan dulu bagaimanakah karamu itu kau pergilah menjura sebagai seorang pengemis cilik untuk menyelesaikan urusanmu sendiri, dan pakaian yang kau kenakan boleh kau lepas untuk aku pakai. Menurut dugaanku, di sekeliling rumah penginapan ini tentu sudah disebari penuh dengan metu-metu isana kekurang emas. Aku punya care agar mereka tetap percaya bahwa kau sungguh-sungguh menepati janji dengan tetap berdiam di dalam rumah penginapan ini. Tan kia Beng termenung sejenak, ia lantas merasa bahwa care ini memang benar-benar sangat bagus, hanya saja ada satu persoalan yang membuat hatinya tidak lega. Semisalnya menggunakan kesempatan tersebut pihak isana kekurang emas melancarkan serangan bokongan ke arahnya, bukankah keadaan gadis tersebut bakal sangat berbahaya oleh karena itu diam-diam ia cuma berpikir tanpa berani mengambil keputusan. Pek Ihalo Osat yang melihat pemuda tersebut tidak juga membuka suara, dalam hati merasa rada keheranan. E-e-i, kenapa kau tidak berbicara apakah karaku ini tidak bagus bukannya tidak bagus, hanya saja aku takut keadaanmu jadi bahaya jika semisalnya mereka melancarkan serangan Hu Xiaocian yang mendengar kekhawatiran dari pemuda tersebut tak kuasa lagi tertawa cekikikan. Dengan seorang diri aku sudah berkelana di dalam dunia kangong selama bertahun-tahun lamanya, selama ini belum pernah menemui bahaya apapun jikalau aku tak berhasil kalahkan musuh, apakah kau anggap aku tak bisa lari dari sini? Tan Kiabeng segera merasa bahwa perkataannya ini sedikit pun tidak salah, dengan kepandayan yang dimiliki Hu Xiaocian pada saat ini memang tidak mudah bagi orang lain untuk mencelakai dirinya. Akhirnya dalam hati ia lantas mengambil keputusan untuk meninggalkan kota Suanjen pada malam hari nanti dan segera berangkat ke pinggiran gunung Ui San untuk memeriksa keadaan di sana. Mereka berdua tak ada urusan maka mereka lantas menceritakan keadaannya sewaktu berada di gulun pasir, mendadak Tan Kiabeng teringat kembali dengan serangkaian ilmu pedang yang diciptakan ayahnya bersama-sama dengan Leng Xiaokiam Hek dan Tiapok To'o Tiang waktu berada dalam barisan perkut Yeuhun Tin. Eeei serunya kemudian sambil tersenyum. Bagaimana kalau aku ajari kau serangkaian ilmu pedang sudah tentu bagus sekali tetapi macam apakah ilmu pedang tersebut serangkaian ilmu pedang perkut Yeuhun Kiam Hoat julukan nama dari ilmu pedang ini terasa sangat sesuai dengan sifat Hu Xiaokian kembali ia tertawa cekikikan. Akaha sungguh bagus sekali nama ilmu pedang tersebut, aku sudah mempunyai julukan sebagai si iblis wanita berbaju putih, kini memperoleh pula serangkaian ilmu pedang seratus tulang penyebut nyawa, lain kali orang-orang yang mendengar. Namaku tentu akan membayangkan bila aku adalah seorang yang berwajah seram dan sangat menakutkan. Mendengar perkataan tersebut Tan Kiabeng tak bisa menahan gelaktawanya lagi mereka berdua sama-sama tertawa tergelak sehingga suasana jadi ramai. Demikianlah dengan menggunakan tangan menggantikan pedang mereka mulai berlatih ilmu pedang tersebut, setelah itu Tan Kiabeng menjelaskan pula rahasia-rahasia dari ilmu tersebut. Sejak kecil Hu Siaoqian sudah mengikuti orang tuanya belajar ilmu silat, apalagi dengan pengalamannya yang luas selama beberapa tahun ini, hanya di dalam waktu yang singkat ia sudah mengerti hampir sebagian besar rahasia ilmu itu dan mulai berlatih sendiri. Tan Kiabeng yang disebabkan nanti malam harus melakukan perjalanan maka mengambil kesempatan itu lantas duduk bersilah di atas pembaringan untuk atur pernafasan dan hilangkan penat di badan. Sehari dengan cepatnya berlalu, malam hari kembali menjelang datang. Dari dalam buntalannya Tan Kiabeng segera mengambil keluar serangkaian pakaian pengemis hadiah dari si pengemis aneh, kemudian dengan separuh butir obat mengubah wajah menjadi seorang pengemis cilik yang berwajah sebab kuning. Pada saat yang bersamaan pula Hu Xiao Qian pun sudah mengenakan pakaian yang dilepaskan oleh Tan Kiabeng. Dasarnya ia memang ada pengalamannya di dalam menjura sebagai seorang lelaki, bila dipandang sepintas lagi wajahnya memang rada mirip dengan Tan Kiabeng. Mereka berdua setelah selesai menjura tak terasa lagi saling berpandangan sambil tertawa. Kembali Tan Kiabeng memberi pesan wanti-wanti kepada gadis tersebut lalu dengan kecepatan laksana petir meluncur keluar melalui jendela. Sejak itu hari Hu Xiao Qian lantas memberitahukan kepada si pemilik rumah penginapan bahwa ia sedang menderita sakit. Kalau pagi hari gadis tersebut mengurung dirinya dalam kamar dan tidak keluar, sedang pada malam hari setelah memulihkan dandanannya berlari kian kemari di jalanan. Kita balik pada Tan Kiabeng setelah melayang keluar dari jendela kamar segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berlari menuju ke gunung Ui San. Siapa sangka, sewaktu ia baru saja tiba di luar kota Suon Jan mendadak suara kejadian sudah berlangsung di depan matanya. Dari tempat kejauhan berkumandang suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, jelas suara tersebut muncul dari balik sebuah bukit yang tinggi. Dengan cepat ia kerahkan ilmu meringankan tubuhnya berkelebat ke arah mana berasalnya suara tersebut, setelah melewati sebuah bukit sampailah dia di tempat kejadian tampaklah di atas jalan raya menggeletak empat sosok mayat dalam keadaan sangat mengerikan, pada dada setiap mayat jelas tertera beberapa buah lubang yang sangat besar, darah segar bercampur isi perut berceceran memenuhi seluruh permukaan. Tanah kejadian ini benar-benar mengejutkan hatinya. Perlahan-lahan ia mulai merabam mayat tersebut, terasalah di atas badan mayat itu masih ada sedikit hawa hangat. Hal ini membuktikan kalau mereka mati belum lama berselang dari pakaian yang dikenakan orang-orang itu. Kelihatanlah mereka adalah pengemis-pengemis berpakaian butut yang usianya pertengahan, tak terasa lagi dengan hawa amarah yang bergolak di dalam dada, serunya penuh kebencian. Perbuatan ini tentu hasil karya dari orang-orang isana ke burang emas, sungguh kejam benar tindakannya pada suatu hari bila mereka terjatuh ke tangan. Siawayamu tentu akan kubalas bersama-sama rentenya rasa gusarnya ini separoh dikarenakan terharu oleh kejadian tersebut, dan separohnya lagi karena ia punya hubungan yang erat dengan orang-orang Kepang. Akhirnya ia menyeret mayat-mayat tersebut ke pinggiran hutan dan siap-siap dikuburnya dengan penuh cermat. Mendadak. HMM setelah membunuh orang masih ingin melenyapkan bukti, tindakan saudara apakah tidak terlalu ganas bentak seseorang dari belakang punggungnya. Mendengar suara bentakan tersebut dengan cepat ia putar badan tampaklah seorang pengemis tua bersama-sama seorang pengemis muda sedang melototi dirinya dengan penuh kemarahan. Sebaliknya Tantia Beng yang sudah memandang orang-orang Kepang seperti orang sendiri, maka dari itu sewaktu melihat munculnya Seng pengemis tua dengan cepat ia menjurah dan menyapa dirinya. Saudara jangan keburu salah paham ujarnya dengan cepat. Saudara-saudara ini bukan si Yau Teh yang bunuh aku hanya bermaksud baik hendak menguburkan mayat-mayat mereka HMM. Siapa yang percaya dengan perkataanmu itu cukup berdasarkan tindakanmu yang menyaru sebagai anak murid perkumpulan Kepang, sudah cukup memaksa orang untuk turun membinasakan dirimu, ayo cepat sebutkan nama serta asal perguruanmu si pengemis tua ini adalah salah seorang tiang loo perkumpulan Kepang yang bertugas di dalam bagian hukum ia bernama Tiat Bian Kaya atau si pengemis berwajah baja cuing biasanya sering sekali melakukan pemeriksaan terhadap orang lain maka sekali buka suara nada pun tak bisa terlepas dari pekerjaan sehari-hari. Tan Kiyabeng sebagai seorang pemuda yang tinggi hati, mana mungkin bisa tahan setelah mendengar perkataan tersebut, ia tertawa dingin tiada hentinya. Heee, heee, pakaian robek siapapun boleh pakai, apakah pakaian tersebut hanya khusus diperuntukkan bagi anggota Kepang kau menggunakan nada ucapan tersebut memaksa si Yau Yamu, apakah kau kira aku adalah tawananmu? HMM, si Tian Bian Keku In yang melihat anak muridnya kena dibunuh orang dengan sangat kejam, dalam hatinya sudah teramat gelusar apalagi setelah mendengar pula nada ucapan dari Tan Kiyabeng barusan ini kegusarannya tak terbendung lagi. Tubuhnya dengan cepat bergerak maju ke depan, sepasang telapak tangannya dengan disertai hawa pukulan yang mahadasyat dibabatkan ke atas batok kepala pemuda tersebut. Di dalam pukulannya ini ia sudah menggunakan tenaga luakang hasil latihan selama puluhan tahun ini, sudah tentu kedasyatannya tak bisa dibayangkan lagi. Tan Kiyabeng yang melihat pengemis tua itu tanpa banyak cakap sudah melancarkan serangan ke arahnya, tak terasa lagi ia tertawa panjang. Jikalau anggota Kepang berangasan semua seperti kau, seharusnya dari dulu perkumpulan kalian bakal musnah serunya. Seng pelapak dengan ringan dikebaskan ke depan, angin pukulan mahadasyat yang sudah berada di hadapan tubuhnya seketika itu juga dipunahkan tak berbekas. Melihat kelihayan lawannya si pengemis berwajah baja jadi amat terperanjat, diam-diam ia menggertak giginya kencang-kencang lalu berturut mengirim tujuh buah serangan berantai. Setiap serangan yang menyambar lewat tentu disertai dengan hawa luakang yang didasyat. Semakin diserang Tan Kya Beng semakin heki, akhirnya dengan penuh kegusaran bentaknya keras, jika dilihat dari usiamu yang sudah lanjut, seharusnya bisa dibayangkan merupakan seorang yang pinter, tidak disangka kau benar-benar tolol dan sudah pikun kakinya sedikit bergerak. Tahu-tahu ia sudah melepaskan diri dari lingkaran angin pukulan. Dalam keadaan situasi semacam itu pemuda tersebut tak dapat memberitahukan asal-usulnya, sedang si pengemis tua. Itu pun tanpa banyak cakap sudah mendesak dirinya terus-menerus, sewaktu hatinya lagi cemas itulah mendadak suatu ingatan berkelebat di dalam benaknya. Tiba-tiba ia teringat kembali dengan metu uang kuno pemberian si pengemis aneh, buru-buru diambil keluarnya benda tersebut dari sakunya lalu dilemparkan ke tengah udara. Bila ingin mengetahui asal-usul siowiamu lebih baik tanyakan saja kepada pemilik uang logam tersebut, aku lagi aras-arasan berbicara dengan K selesai berkata telapak tangannya segera didorong perlahan-lahan ke arah depan, diiringi suara ledakan yang keras di atas permukaan tanah seketika itu juga terciptalah sebuah lubang amat besar. Kini liangnya sudah tersedia, cepat kubur mereka ke dalam tanah. Siowiam masih ada urusan yang harus diselesaikan dan tak ada waktu lagi untuk banyak cekcok dengan kalian manusia-manusia buta. Perkataan baru saja selesai diucapkan orangnya sudah berada beberapa puluh kaki jauhnya. Si pengemis berwajah baja yang berturut-turut melancarkan serangan mendesak musuhnya tanpa berhasil mengenai pihak lawan, dalam hati sedang merasa gemas bercampur gusar. Tetapi sewaktu melihatkan Kia Beng mengambil keluar sebuah mata logam hatinya jadi amat terkejut. Ia kenal dengan mata uang logam tersebut sebagai tanda kepercayaan yang paling tinggi dari perkumpulan Kepang, dan semuanya berjumlah tiga biji. Yang satu ada di dalam pangcunya si malaikat tular dari leng lem, dan dua biji lainnya ada di tangan si pengemis aneh serta si kakek tongkat perak. Ternyata si pengemis cilik ini memiliki benda tersebut hal ini memperlihatkan bila dia punya hubungan yang erat dengan salah satu di antara mereka bertiga. Karena itu untuk beberapa saat lamanya ia berdiri tertegun di sana tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun. Saat ini melihat pula Tan Kia Beng mempamerkan kepandayan silatnya, saking kaget dan terperanjatnya keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Cukup berdasarkan tenaga dalam yang dimiliki orang lain, jikalau ia sampai balas melancarkan serangan kepadanya mungkin sekali hanya di dalam satu jurus dirinya sudah tak sanggup untuk menerimanya. Menanti ia ada maksud untuk ke depan meminta maaf, tahu-tahu Tan Kia Beng sudah lenyap dari pandangan. Terpaksa ia menghela nafas panjang dan mengubur keempat mayat tersebut ke dalam liang, OOO 0 DW 0OO, kita balik pada Tan Kia Beng setelah meninggalkan pengemis tua itu dalam keadaan mendongkol, setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya tiba-tiba ia memperlambat langkahnya. Jika ditinjau dari keadaan saat ini, jelas pihak anak buah isana keburang emas sedang melangsungkan pertempuran gelap melawan anak muda murid perkumpulan Kepang, pikirnya diam-diam. Entah jago-jago lihai dari tujuh partai besar sudah pada berdatangan atau belum bila mana hanya mengandalkan kekuatan melawan Kepang saja ingin adu kekuatan melawan pihak isana keburang emas, aku rasa pengemis-pengemis itu pasti akan menderita kerugian yang amat besar, perjalanan antara kota Suwon Jan dengan UI San tidak lebih hanya terpaut seratus li saja, dengan kecepatan kaki dari Tan Kia Beng tidak sampai satu kentongan ia sudah memasuki lingkungan daerah pengawasan dari orang-orang Kepang. Tetapi pada waktu itu tak seorang pun anggota Kepang pun yang kelihatan berjaga-jaga di sana, hal ini membuat hatinya jadi keheranan. Tetapi sebentar kemudian ia sudah merombak pikiran tersebut. Tidak hal ini tidak mungkin, aku sama sekali tidak mengerti kod rahasia mereka selagi ia merasa ragu-ragu itulah, mendadak dari tempat kegelapan berkumandang suara bentakan seseorang, berhenti kau anak murid dari mana bawahan Hong Jin Sem Yeu siapa namamu maaf tak bisa aku beritahukan kalau begitu harap kau cepat-cepat tinggalkan tempat ini kenapa apakah jalanan ini sudah kalian beli suruh kau pulang ya pulang, buat apa mencari keonaran buat diri sendiri Tan Kia Beng yang dua kali titang gorbatunya, dalam hati tak terasa agak gusar juga dibuatnya, ia dong akan kepalanya tertawa tergelak. Aku mau bertanya kepada si malaikat tular dari Leng-Lem menggunakan care apakah dia sudah mendidik anggota Kaipang, kenapa seluruh anggota bisa begitu tidak tahu diri terhadap manusia yang tidak tahu diri semacam ini lebih baik dibunuh saja buat apa banyak cakap, mendadak serentetan suara yang amat dingin bergema keluar. Diikuti suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memenuhi angkasa, sesosok mayat mendadak terlempar keluar dari tengah hutan menuju ke arahnya. Dalam keadaan cemas Tan Kia Beng segera membentak keras, tubuhnya menubruk ke arah depan. Tapi sewaktu ia tiba di tengah hutan tak sesosok bayangan manusia pun yang terlihat. Sewaktu ia menoleh lagi ke arah mayat tersebut, maka terlihatlah di dada mayat itu pun terdapat lima buah lobang hitam yang mengucurkan darah segar. Di tengah malam buta apalagi di tengah gunung yang sunyi, walaupun Tan Kia Beng memiliki kepandayan lihai taurung bergidik juga setelah melihat kejadian ini. Setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya, mendadak di dalam benaknya terlintas suatu pikiran bagus. Ah-ah-ah benar pikirnya diam-diam. Jelas sekali orang-orang pihak isana keburang emas ada maksud hendak mencari gara-gara dengan orang-orang kepang, karena itu mereka sengaja turun tangan jahat terhadap mereka-mereka yang sedang menjalankan tugas ronder. Kenapa aku tidak pura-pura menyaru sebagai seorang penjaga di pos ini selagi ia berpikir keras itulah mendadak telinganya secara samar-samar dapat mendengar suara ujung pakaian. Tersampok angin dengan cepat ia gerakan badannya bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Sedikit tidak salah, tampaklah sesosok bayangan manusia dengan gerakan yang cepat bagaikan sambaran petir berlari mendekat. Dengan ketajaman matanya, sekali pandang saja ia sudah menemukan bila pihaknya adalah seorang kakek tua berjubah hitam yang memakai kerudung hitam di atas wajahnya. Karena itu sengaja dia memperdengarkan sedikit suara. Mendadak orang itu menghentikan gerakannya, kemudian tertawa dingin dengan suara yang amat menyeramkan. Orang yang bersembunyi di sana apakah anak murid dari pihak Kepang tegurnya? Tidak salah si Yaw Ya memang anak murid dari Kepang, siapa kau? Dari balik pohon Tan Kya Beng segera melayang keluar dan berdiri di atas jalanan gunung. Ye A. Ye Amu adalah si Raja Akhirat pencabut nyawa dan sengaja datang hendak mencabut nyawa kecil musreet diiringi suara deruan angin berhawa ia tampaklah berpuluh-puluh bayangan jari bersama-sama mengurung datang. Tan Kya Beng tertawa dingin. Owe, kiranya kau lah yang berulang kali melakukan kejahatan pikirnya dalam hati. Diam-diam hawa murninya segera disalurkan mengelilingi seluruh tubuh kemudian di babatnya ke depan menyambut datangnya serangan tersebut. Beraa sewaktu tubuh orang itu masih berada di tengah udara, tenaga pukulan sudah terbentur satu sama lainnya sehingga menimbulkan suara bentrokan yang amat keras. Beberapa kali ia bersalto di tengah udara, akhirnya dengan sempoyongan melayang turun ke atas tanah dan mundur kembali dua langkah ke arah belakang. Tan Kya Beng yang ada maksud membereskan orang ini, melihat badannya baru saja melayang turun ke bawah, dengan gerakan yang ringan kembali menerjang maju ke depan, tangannya dibentangkan lebar-lebar siap mencengkeram urat nadinya. Si orang tua berkerudung hitam itu pun bukan manusia biasa hanya saja dikarenakan ia tidak menduga dari pihak Kepang masih ada manusia selihai ini maka hampir-hampir saja dirinya menderita luka parah. Kini ketika dilihatnya Tan Kya Beng melancarkan serangan aneh dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, ia tak berani menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Sambil bersuit nyaring, badannya segera mencelat ke belakang kemudian berkelebat pergi. Hanya di dalam sekejap saja bayangannya lenyap tak berbekas. Tan Kya Beng sama sekali tidak menduga si kakek tua itu bisa demikian licitnya, menanti ia tersadar kembali waktu sudah tidak mengizinkan. Tak terasa lagi pemuda kita mendengus berat HMM malam ini kubiarkan kau berlalu tetapi kelima lembar ya wa orang-orang Kepang tak akan siawayamu diamkan begitu saja. Baru saja ia selesai bergumam, kembali sesosok bayangan manusia menyambar datang. Begitu bertemu dengan Tan Kya Beng segera bentaknya dengan suara berat. Hei pengemis cilik, kau melihat tidak seorang kakek tua berjubah hitam dan berkerudung lewat dari sini liat-si liat, cuma sayang orang itu berhasil melarikan diri dari cengkeramanku. Bocah cilik sungguh besar benar omonganmu nyawamu tidak sampai tercabut sudah boleh dihitung sangat beruntung sekali. Haa, 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 aku rasa belum tentu serutan Kya Beng sambil tertawa terbahak-bahak. Manusia macam kasih pencuri tua, sekalipun ada delapan atau sepuluh orang pun aku masih tidak pandang. Sebelah Natugirang yang baru saja datang memang bukan lain adalah Suhe Sin Teo si pencuri sakti. Dia yang melihat seorang anggota keipang ternyata berani menghina dirinya, hawa gusar di dalam dada tak bisa dibendung lagi. Manusia yang tidak tahu diri, berani benar kau memandang rendah aku si pencuri tua baik, biar aku kasih sedikit hajaran dulu kepada dirimu. Kemudian baru bikin perhitungan dengan si malaikat tular dari leng lem. Lima jarinya segera dipentangkan lebar-lebar kemudian dengan dasyat menyambar ke arah dada lawan.